Halo, co-friends. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung luas bangun di samping. Nah, perhatikan luas bangunnya. Bangun ini sebenarnya terdiri dari 5 bangun, tapi kita kelompokkan menjadi 2 bangun. Karena untuk bangun pertama ini adalah bangun persegi. Oke, saya kira jelas bisa kita lihat sisinya di sini sama ya, 21 cm. Jadi, meter. Kemudian, untuk 4 bangun yang di atas, di bawah, kiri, dan kanannya, ini adalah 4 bangun yang identik atau sama besar dan sama bentuk. Nah, saya kira jelas ya bisa dilihat adik-adik. Ada pun untuk setiap bangun yang berwarna hijau itu adalah setengah lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan adik-adik. Jika saya tambahkan setengah lingkaran yang berada di depan bangun di kiri, nah, maka terbentuklah sebuah lingkaran. Oke, saya kira jelas ya. Nah, kemudian perhatikan. Lingkaran ini juga membagi 2, ya. Jadi, terdapat 2 bagian dari lingkarannya. Nah, karena warna hijau ini adalah mengambil 1 bagian dari 2 bagian, jadi bisa kita tuliskan warna hijau itu adalah 1 per 2 lingkaran. Oke? Jadi, di sini bisa kita tulis luas bangun sama dengan luas persegi ditambah luas 4 setengah lingkaran. Oke? Jadi, yang pertama kita hitung luas persegi. Nah, dirumuskan dengan sisi kali sisi. Untuk sisinya, kita dapat panjangnya adalah 21 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilainya. Jadi, kita dapat 21 cm dikali 21 cm. Selanjutnya, ini kita hitung dengan perkalian bersusun, ya adik-adik. Nah, perhatikan. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, 2. Nah, kemudian, 2 dikali 1, kita dapat 2. 2 dikali 2, kita dapat 4. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, 1. 2 ditambah 2, 4. 4-nya turun. Oke? Jadi, hasilnya adalah 441. Nah, satuannya cm2. Karena di sini cm2 dikali cm sebanyak 2 kali. Jadi, cm2. Nah, kita masukkan nilainya ke luas bangun. Jadi, luas persegi adalah 441 cm2. Selanjutnya, kita hitung luas 4 setengah lingkaran. Untuk luas 4 setengah lingkaran, itu sama dengan 4 kali luas setengah lingkaran. Nah, itu sama dengan 4 dikali. Luas setengah lingkaran artinya adalah 1 per 2 dikali luas lingkaran. Nah, untuk 4 dikali 1 per 2, itu sama dengan 4 per 2. Nah, dikali luas lingkaran, rumusnya adalah 1 per 4 dikali P dikali D dikali D. Oke? Nah, D ini artinya adalah diameter. Untuk diameter, ini adalah jarak dari sisi lingkaran ke sisi yang lain melalui titik pusat. Nah, perhatikan setengah lingkarannya. Nah, untuk sisi yang pertama yang ini. Sisi yang lainnya yang ini ya. Kemudian titik pusatnya adalah yang ini. Nah, inilah diameternya. Oke? Selanjutnya, perhatikan gambar pada soal. Jadi, diameternya adalah yang ini ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat diameter itu sama dengan sisi dari sebuah persegi. Nah, sama dengan 21 cm. Oke? Selanjutnya, kita masukkan nilainya. Jadi, 4 per 2 dikali 1 per 4 dikali P. Nah, nilai P itu adalah 22 per 7. Kemudian, untuk D-nya di sini kita dapat 21. Ya, jadi kita masukkan 21 cm dikali 21 cm. Selanjutnya, dari sini kita selesaikan ya. 4 per 2 dikali 1 per 4 dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21. Jadi, bisa kita tulis 4 dikali 1 dikali 22 dikali 21 dikali 21. Nah, ini dibagi dengan 2 dikali 4 dikali 7. Oke? Selanjutnya, sebelum kita selesaikan, nah, perhatikan di sini kita bisa sederhanakan ya. Nah, untuk 22 ini adalah 2 dikali 11. Oke? Nah, sekiranya jelas jika kita kali 2 dengan 11, hasilnya adalah 22. Nah, caranya kita bisa buktikan dengan perkalian bersusun. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 1, 2. Oke? Nah, kemudian, untuk 21 ini adalah 3 dikali 7. Oke? Jadi, dari sini bisa kita tulis hasilnya yaitu 4 dikali 1 dikali. 22-nya kita ganti jadi 2 dikali 11. Kemudian, 21-nya kita ganti jadi 3 dikali 7. Nah, kemudian ini tetap dikali 21. Nah, ini dibagi dengan 2 dikali 4 dikali 7. Nah, selanjutnya perhatikan adik-adik. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 4, 1. 7 dibagi 7, 1. Oke? Nah, jadi satunya tidak usah kita tulis karena perkalian 1 tidak mengubah nilai. Jadi, di sini yang tersisa tinggal 1 dikali 11, dikali 3, dikali 21. Selanjutnya, ini kita hitung ya. 1 dikali 11, 11 dikali 3, kita dapat 33. Oke? Nah, kemudian 33 kita kali dengan 21. Nah, 33 dikali 21, kita dapat hasilnya adalah 693. Oke? Nah, inilah hasilnya. Nah, di sini satuannya adalah cm pangkat 2. Karena sebelumnya di sini cm dikali cm. Jadi, hasil akhirnya cm pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke luas bangunnya. Jadi, luas bangun sama dengan luas persegi 441 cm pangkat 2. Ditambah luas 4,5 lingkaran itu 693 cm pangkat 2. Selanjutnya, ini kita jumlahkan dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Oke, adik-adik? Nah, yuk kita hitung sama-sama biar lebih mudah. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 9, 13. 3-nya kita tulis, 1 kita simpan. 1 tambah 4, 5. Ditambah 6, kita dapat 11. Jadi, hasil akhirnya adalah 1134. Satuannya cm pangkat 2. Oke? Jadi, jawaban dari soal ini adalah bagian A. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, KoFriends.